selamat menikmati Situ sini nih, ngobrol yuk Mas Cindy Mas Elmi lagi sibuk, tinggalin dulu Mas Elmi Mas Cindy, komunitas Indonesia Berkebun ini mulai pertama kali diresmikan ini kapan sih Mas Cindy? Aku disini deh Indonesia Berkebun itu awalnya dari Jakarta Berkebun sebetulnya Awalnya justru dari Jakarta Berkebun? Ya, dari Jakarta Berkebun itu gerakan yang dimulai kira-kira pada akhir 2010 Akhir 2010 berarti udah hampir berjalan 3 tahun ya? Hampir 3 tahun, jadi akhir 2010 itu ada penggagas kami namanya Mas Ridwan Kamil Mas Ridwan Kamil ini seorang arsitek Terus dia kebetulan sudah punya banyak referensi tentang urban farming dari negara-negara lain Dan melihat kayaknya bisa nih Bisa di Indonesia Oh di Indonesia juga bisa gitu ya Dengan kondisi Jakarta yang begini-begitu Nah itu dia Itu permasalahannya Ini kesadaran masyarakat akan live to go green Karena juga menimbulkan virus yang tadi saya sebutkan Pemirsa ini virus berkebun Sekarang kalau misalnya berawal dari Jakarta Berkebun Kita tahu sendiri Jakarta belum apa-apa Udah ada gedung Ini belum apa-apa ada lahan kosong Yang dijadikan mal gitu kan Jadi sepertinya tidak ada lahan tersisa untuk menjadi sebuah lahan hijau Dan juga bermanfaat tentunya Nah Mbak Cindy ini Terus selama 3 tahun berdiri Si Indonesia Berkebun Sekarang namanya sudah menjadi Indonesia Berkebun kan ya? Tadinya kan Jakarta Berkebun Kemudian karena kita bergeraknya melalui sosial media Terutama lewat Twitter Pada saat kita mengupload kegiatan kita disana Dari kota-kota lain melihat Terus mereka merasa Wah ini sesuatu yang bagus Kenapa gak dikopi di tempat saya Kayak saya mau dong Saya mau dong Kemudian berdiri lah Kota-kota Berkebun itu Bogor, Depok Kemudian ada Semarang, Solo, Jogja Sampai ke Kalimantan Ada Balikpapan Jauh gitu ya? Jadi kayak seluruh peluasak Indonesia dong? Saat ini sudah sampai di Papua Oh baik Dan ada 4 kampus Sekarang yang sudah bergabung di Jejaring Indonesia Berkebun Kampus maksudnya? Kampus jadi ada IPB Berkebun Ada Camp UI Berkebun Ada Untirta Berkebun di Serang Kemudian satu lagi ITTT di Bandung Oke sekarang saya mau langsung melihat cara mendemokan bagaimana cara menanam apapun itu Benih, kalau disini kan saya lihat banyaknya jeruk ya Ada jeruk garut, ada jeruk peras, ada ini jeruk limau Sebenarnya bukan sih Bukan ya? Terus kenapa nih? Jadi kini berhubung lokasinya ada di daerah kebun jeruk Oh baik Jadi diberi nama lah satu-satunya ya? Ya, jadi kami meresearch pada saat kami memulai kebun ini kami meresearch Kebun jeruk ini daerah, ini kenapa sih awalnya disebut kebun jeruk? Habisnya kita research lagi jeruk lokal Indonesia tuh ada berapa banyak? Dan ternyata sebegini banyak gitu Makanya saya bingung, ini kan selada ya pemirsa ya Kalau bisa dilihat selada tapi kenapa tulisnya jeruk limau Terus ini ada oyong, kenapa tulisnya jeruk garut? Tetapi itu berdasarkan wilayah Oke, kita langsung melihat cara demo untuk menanam benih Nah sekarang benihnya ini sendiri bisa didapat di mana sih Mbak Sindi? Kalau benih kita sebetulnya banyak ya di toko-toko pertanian Itu ada banyak sekali yang menyediakan benih-benih sayuran Atau bisa juga kita ngebibitin sendiri Oke Sini Nek, coba lagi Ini ada Mas Ahmad Wah, coba Tada! Halo Mas, apa kabar? Mas kenalan dulu Mas, apa siapa Mas? Ahmad Mas Ahmad, Mas Ahmad ini lagi mau nanam apa Mas Ahmad? Ini selada dibongkar-bongkar biar udaranya masukkan Biar nitrogennya masuk ke akar-akarnya Jadi warnanya jadi hijau Jadi hijau banget Jadi sebenarnya bukan hanya dibuka, nanam benih, terus langsung ditutupin? Bukan, awalnya emang harus digembur-gembur tanahnya gitu Jadi udaranya kan masuk udara kan 72% nitrogen Dan pemirsa, Mas Ahmad ini adalah merupakan ketua dari Indonesia berkebun Coba Mas Ahmad boleh mendemokan, kita nanam benih aja deh langsung yuk Oh kalau nanam benih, jadi... Di sebelah sana ya? Oke, pindah mari, mari pindah ke sini Mbak Sindi dan Mas Ahmad Mungkin juga pemirsa pengen tahu cara menanam yang benar seperti apa? Oke, sebenarnya kalau mau menanam itu adalah kita menyiapkan untuk selada ini Kita harus disemai dulu ya Dari benihnya itu Kita semai dulu Sampai dia kira-kira muncul 3 atau 4 daun Setelah 4 daun, baru kita pindahkan ke lahan yang besar supaya dia tumbuh besar Nah, jadi untuk proses pertama kali Kan bentuknya seperti biji kan ya? Benih gitu ya Ada beberapa contoh sih Contohnya mana coba? Bila dilihat nggak? Mas Elmi, maaf ya, diganggu dulu ya Pakai plastiknya aja Nah, ini ada nih Ini kacang Ini kacang tanah Jadi biasanya kita pakai tanah seperti ini Tanahnya udah digemburin Ini jenis tanahnya tanah, maaf Mas Ahmad Jenis tanahnya nggak apa-apa nih tanah merah gini Nanti memang kita akan campur komposnya sedikit gitu Jadi kelihatan agak item gitu Tapi memang ini bisa Cuma harus ada treatmentnya Kayak kata Mas Ahmad tadi digembur-gemburin dulu Iya, digembur, dikasih kompos, dikasih pupuk kandang gitu Oke, yuk Mbak Sindi Tadi kan ini kacang tadi kan Lalu disimpen dulu di misalnya tempat yang memang bisa sampai tumbuh 2-3 daun tadi Iya, 3-4 daun 3-4 daun Misalnya saya memilih kaleng gitu ya Media untuk penanamnya Kaleng yang dibolong-bolong itu kan biasanya Terus abis itu ada Media tanam ya Media tanam itu adalah campuran antara tanah Kemudian dengan pupuk kandang atau kompos tadi Ada juga yang sudah dijual sudah jadi gitu Jadi kalau nggak mau repot yaudah deh Beli yang sudah jadi aja Karena itu di kaleng gitu kan Iya Nah oke Terus sekarang Terus Si kacang ini dibu dulu deh Kalau kacang ini gimana Contoh ya Kalau misalnya ini kita sudah bolongin kan Terus kita masukin deh kacangnya Kita tutup Nah Jarak dari penanaman itu berapa senti Atau harus dalam banget Atau nggak apa-apa hanya di permukaan Atau gimana nih Kalau ini kira-kira 10 cm 10 cm ya Hanya untuk pertama kali ya Untuk pertama kalinya Hanya untuk pertama kali 10 cm Ditunggu sampai berbunga 3-4 daun Kita tunggu apakah Juran Jadi kita akan kembali Pak Mirsa Setelah jadinya varian warna berikut ini Tetaplah di 811 Show